Nah, jadi, untuk spion sirkuit yang gue pakein nih, posisinya lagi di mode pendek yang lebih pendek dari bagian ujung stang motor gue ya. Nah, ini tuh ada dua cara. Caranya kita tinggal puter kayak gini aja cuy. Nah, ini posisinya lebih panjang daripada stang, tuh. Dan penglihatan sebenarnya lebih jelas ya, dan tidak terhalang oleh bahu, soalnya lebih lebar. Cuma, ya minusnya kalau misalkan kita nyelap-nyelip atau lagi di dalam kemacetan, itu bakal kesenggol. Dan menyebabkan bisa jadi ya, patah gitu. Tapi, Alhamdulillah gue nggak pernah patah ya. Makanya sampai sekarang ini awet banget, sumpah cuy. Spion terawet yang pernah gue pake ya. Cuma gue lebih suka model yang kayak gini nih, yang lebih pendek dari bagian stang. Jadi nggak terlalu oversize. Ini ukurannya terlalu panjang ya kalau kayak gini. Makanya gue lebih suka kayak gini posisinya cuy. Nah, dan kenapa posisinya lebih suka kayak gini? Soalnya, tumpah cuy. Puhi wabarakatuh. Bertemu dengan gue, saya Andy Ardiansah di si Arsenal. Oke, nah bagi kalian yang baru mampir ke konten ini ya. Jadi si Arsenal itu konten yang berhubungan dengan motovlog atau otomotif ya. Seputar motorbit lah dulu ya. Nah, jadi kali ini rencana gue lagi berada di samping hotel area Duta Bandung ya. Dan ini masih bersama si Shiverboy Motorbit Deluxe 2020. Nah, jadi konten kali ini tuh gue mau ngebahas ya sesuai judul mengenai spion yang gue pake ini. Oke, nah sekarang sekitar jam berapa nih? Jam 6.32. Jadi sekitar setengah tujuhan. Gue mau ngebahas mengenai spion yang terpasang di motor si Shiverboy ini. Bentar, kita turunin dulu standarnya. Ini gue bawa helm bogonya karena habis ngantar sekolah juga. Oke, langsung to the point ya. Jadi gue bakal ngebahas spion sirkuit. Dan ini, oh iya sorry cuy gue lupa nyebutin merek ya. Nah, jadi spion yang gue pake ini. Ini gue pake spion merek dari MSX ya. Ini harganya kurang lebih sekitar 100-80 ribuan. Ini murah juga cuy. Dengan bahannya yang pastinya full CNC. Jadi gak ada yang bahannya plastik ya. Ini bener-bener full CNC. Pemakaian gue udah lama banget asli cuy. Gue sampe gak inget ya waktu belinya kapan gitu. Pokoknya ini spion bener-bener udah lama banget. Dan makanya ada sedikit banyak baret-baret di bagian samping. Tuh. Ada baret-baret di bagian samping. Terus sebenernya di batang ini asalnya warnanya hitam. Cuman sekarang menjadi chrome ya. Karena mungkin ya kemakan usia dan kena sinar matahari ya. Kena panas terus. Terus kita bakal ngebahas kekurangannya dari spion sirkuit ini. Oke. Jadi pokoknya kalian yang senang mencari spion ya. Atau holder, visor, ban maxis, kenapot, ZRC, VN, dirobuan, dan lain-lain. Bisa banget untuk cek link di deskripsi. Pokoknya mah sekarang yang gue review ya. Spion ini pun ada di link deskripsi bagi kalian yang minat. Bisa cek aja. Oke. Kita bahasnya sambil jalan aja ya. Jadi biar enak lah. Namanya juga motovlog. Jadi kita ngebahasnya sambil di jalan. Oke. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jalannya kosong banget cuy. Oke. Nah jadi ini gue pake spion sirkuit. Sorry ya sekali lagi gue ngebahasnya sambil di jalan. Karena biar meminimalisir waktu. Biar gak buang-buang waktu di jalan diem terus gitu ya. Ini gue pake spion sirkuit merk MSX. Harganya kurang lebih 80-150 ribuan lah ya. Sekitar segitu cuy. Untuk kualitas spion sirkuit. Yang pasti untuk spion ini bahannya full CNC. Dan kacanya ya. Ini kacanya ada dua variasi sebenernya cuy. Ada yang variasi kaca yang warnanya normal. Yang kedua biru kayak gue gini nih. Keliatan gak sih? Jadi kacanya itu berwarna semu biru. Biru apa ya? Biru aqua lah. Warna biru aqua. Fungsinya apa bang? Kalau misalkan kacanya warna biru gini. Oke. Fungsinya kalau misalkan kondisi di belakang kita. Itu ada lampu yang nyorot banget gitu ya. Nah ini tuh bisa meredam cahaya. Biar gak langsung silau kena mata kita gitu ya. Gak terlalu silau banget lah gitu. Cuma. Tetap ada minusnya cuy. Untuk kaca biru gini. Oke. Untuk kaca biru gini tuh minusnya. Kita ya. Ngelihat pandangan ke belakang itu sedikit susah. Dikarenakan ya kondisinya gelap cuy. Padahal ini kondisi misalkan pagi hari ya. Nah. Gue tuh pengen ngelihat ke belakang. Cuma kelihatannya tuh kayak lagi udah malam gitu cuy. Padahal masih pagi gitu ya. Jadi. Ada beberapa kekurangan kelebihan masing-masing. Untuk kaca normal sih pastinya ya enak banget. Kalau misalkan dipakai pagi hari. Siang sore. Kayak gini nih. Itu kita ngelihat ke belakang tuh bener-bener jelas ya. Cermin pada umumnya lah. Seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita pakai. Nah kayak gitu. Cuma tetap minusnya juga. Kalau misalkan dipakai di kendaraan. Ya. Kalau misalkan ada nih. Mobil di depan silau kayak gini misalkan ya. Terus posisinya ada di belakang kita. Pakai kaca yang normal. Nah itu bisa bikin silau ke bagian mata kita gitu guys. Oke. Terus kekurangannya ya. Dari spion circuit ini. Di bagian ini nih. Di bagian apa ya. Apa engselnya lah. Di bagian engselnya. Itu suka selek. Jadi emang gampang ngeplek gitu ya. Nggak ngeplek-ngeplek juga sih sebenarnya. Masih bisa dikunci. Pakai kunci L. Cuma dipentokin banget ya. Nah ini pun gue diakalin pakai lem apa ya. Lem I-Bone gitu cuy. Ditete sedikit aja. Yang penting biar keset gitu cuy. Biar nggak turun naik turun naik terus kayak gitu. Terus untuk spion circuit ini pengunciannya ya. Semuanya menggunakan kunci L. Dan bisa dirotasikan cuy. Oke kita nyimpang dulu sebelah sini nih. Bentar lah. Kita nyimpang dulu sebelah mana ya. Yang agak kosong gitu cuy. Kita mau ngelihat nih cara. Spion ini tuh ada dua cara cuy. Apakah kalian mau mode pendek kayak gini. Atau yang modenya panjang. Bentar cuy. Kita nyamping dulu lah. Jangan disini ya. Nggak enak. Ini pinggir jalan banget soalnya. Ini dilarang parkir juga ya ampun. Oke disini aja lah. Bentar banget ya. Gue cuma mau nyontohin aja. Nah. Jadi. Untuk spion circuit yang gue pakai ini. Posisinya lagi di mode pendek. Yang lebih pendek dari bagian ujung stang motor gue ya. Nah ini tuh ada dua cara. Caranya kita tinggal puter kayak gini aja cuy. Ini posisinya lebih panjang daripada stang tuh. Dan penglihatan sebenarnya lebih jelas ya. Dan tidak terhalang oleh bahu. Soalnya lebih lebar. Cuma. Ya minusnya kalau misalkan kita nyelap nyelip. Atau lagi di dalam kemacetan. Itu bakal kesenggol. Dan menyebabkan bisa jadi ya patah gitu. Tapi. Alhamdulillah gue gak pernah patah ya. Makanya sampai sekarang ini awet banget sumpah cuy. Spion terawet yang pernah gue pakai ya. Cuma gue lebih suka model yang kayak gini nih. Yang lebih pendek dari bagian stang. Jadi gak terlalu oversize. Ini ukurannya terlalu panjang ya kalau kayak gini. Makanya gue lebih suka kayak gini posisinya cuy. Nah. Dan kenapa posisinya lebih suka kayak gini. Soalnya tumpuan ujungnya ini tuh lebih lebar dibandingkan ujung yang samping sini. Ini kecil banget kan. Ini kalau kecil banget kita pakai kayak gini nih. Jadi kita ngeliat ke belakang tuh cuma segini nih spasenya. Nah sedangkan kita kalau diputer kayak gini. Itu spasenya kita ngeliat ke belakang. Ukuran yang lebar banget kayak gitu. Oke. Kita sambil jalan lagi ya. Nah kurang lebih kayak gitu cuy. Jadi jujurly gue bener-bener nge-review dan tanpa di-endor sama sekali. Untuk spion circuit ini yang pernah gue pakai ya. Ini adalah spion circuit terkuat yang pernah gue pakai untuk saat ini. Ini pemakaian bener-bener udah lama banget. Apalagi kalian yang suka mantau dari kontenasi Arsenal ya. Sumpah ini spion udah lama banget ngelekat di motor ini. Paling gue cuma bongkar pasang karena memasang hauler juga. Bener-bener kuat lah. Udah kesenggol kayak udah kena tembok kayak. Makanya ini banyak yang gores-gores. Tapi overall aman. Kaca pun gak pecah gitu ya. Anehnya gak tau gue juga gak ngerti. Sekuat ini loh ini spion. Jadi untuk harga sekitar 80-150 ribuan. Itu menurut gue sangat worth it banget. Cuman tetep ya balik lagi tergantung ke selera kalian masing-masing. Apakah kalian sukanya menggunakan spion yang ukurannya kecil kayak gini kacanya. Atau yang ukuran standar pada umumnya gitu. Itu balik lagi ke selera. Ya kalau gue sih lebih suka kayak gini. Soalnya lebih kayak apa ya. Looknya atau penampilannya tuh lebih kayak galak gitu cuy. Tajem-tajem gitu loh ya. Berbeda dengan spion click. Banyak banget yang nyaranin gue harus pake spion click. Atau spion PCX gitu ya. Gue tuh sebenernya kurang suka cuy. Soalnya posisi spionnya itu. Gede banget ya. Lebar. Malah kayak mobil gitu cuy. Gue kurang suka kalau misalkan motor. Dipake spionnya yang gede gitu ya. Makanya untuk spion standar pun gue dilepas. Oke. Bentar gue lurus dulu guys. Nah jadi kurang lebih kayak gitu cuy. Makanya kalau misalkan mau dibilang ya. Untuk spion circuit ini rekomendasi atau enggak. Menurut gue ini kenapot-kenapot lagi pak. Spion yang sangat rekomendasi buat kalian ya. Tapi tetep gue mengingatkan juga. Ini cuma sesuai selera aja. Kalau misalkan suka boleh di check out. Kalau enggak juga tidak apa-apa gitu guys ya. Oke pokoknya terima kasih banyak cuy. Bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Agar terus berkembang menuju ke pulang ribu subscriber kembali. See you next video. And goodbye peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax